Intro Baik, jadi pagi-pagi, tadi saya sudah bilang bahwa pagi-pagi itu sarapannya bagusnya apa? Minimal, minimal Bapak Ibu makan kurma lah, makanya Nabi SAW memang anjulnya pagi-pagi itu makan kurma Kurmanya apa? Ada acwa boleh? Nggak acwa juga boleh Jadi pagi-pagi kita sarapan, sarapan diubah, jadi mulai besok sarapannya diubah Berarti kami nggak boleh lagi makan makanan yang biasa kami makan, tenang, sabar dulu Nanti boleh Yang kita mau kejar sekarang adalah kita meng-create habit Kita menciptakan kebiasaan yang sehat, itu maksudnya Jadi nanti kalau kebiasaannya sudah sehat, maka Ibu Bapak boleh makan apapun Kadang-kadang saya makan mie nggak? Makan, cuman tidak sering Mie-mie yang kayak di mall yang lumayan sehat itu saya makan Tapi kalau saya makan mie biasanya satu piring atau satu mangkok mie itu isinya mie-nya di atasnya Kemudian penuh dengan sayur di atasnya Jadi seledri-nya atau mungkin daun bawang itu saya penuhin dengan itu seperti itu Ini contohnya, contoh jadi pagi-pagi Bapak Ibu selain makan kurma ya Seperti ini, kita juga bisa bikin sarapan Dan pagi-pagi konsepnya jangan banyak makan Nanti kapan makannya? Siang ya Jadi mulai sekarang jangan terlalu banyak makan balas Lapar lebih baik, nanti Bapak-Bapaknya suka Kenapa suka? Karena biaya bulanannya berkurang Kemudian ada seorang Ustaz yang lihat Alhamdulillah, anak sudah mulai mengurangi jahatan Dari nasi ke istri Setelah mengikuti nantur Terus, gue dikasih produk asli Indonesia Tempe Tempe, bagusnya jangan digoreng Tempe itu bagusnya dimakan Kata siapa? Kata satu Kenapa? Karena tempe kan protein Protein dipanaskan, ya banyak yang akan rusak dan hilang Masih ada sih, cuman lebih sehat Kalau seandainya di mentah kayak begini Terus diapain lagi? Sudah kan? Sudah? Belum Nambah lagi Bapak? Nambah madu dan garam Kenapa kita butuh garam? Karena garam-garam yang masih penuh mineral seperti garam Himalai atau garam-garam laut itu Itu penting sekali untuk membantu penyerapan dari ini semua Madu Enak kan? Enak banget Kenapa enak? Ada manis, ada cetek suh Ini sarapan pagi bisa Buat sarapan pagi Kenapa? Jadi saya katakan yang pagi-pagi kita butuh hensin Mau berapa kering, Bu? Disitu ada karbohidrat, enggak? Ada protein, enggak? Ada minyak, enggak? Ada gula pasir, enggak? Ini begitu cukup dan paling akhir Semoga Allah kumpulkan kita lagi nanti di surganya Juga biar daus tanpa hisap Saya tutup aja dengan doa Kabupaten Majlis Subhanakallahum bihamdik Asyadu'ala inlantra astra firkawatubulaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanakallahum bihamdik